Hai semuanya, ketemu lagi bareng aku Ayunda dari ayunda.com Di video kali ini aku akan bahas satu skincare lokal Seperti judulnya adalah Skincare dari Inner True Nah, buat temen-temen yang baru datang ke Youtube channel ini Belum subscribe, aku kasih waktu 5 detik aja untuk subscribe Dan nyalain juga langsung notifikasi Karena Youtube gak pernah kasih tau kamu kapan aku upload video So, let's get started Nah, pertama-tama disini aku mau kasih tau ke temen-temen Ke sobat hitsku Kalo aku dapet Inner True ini Aku ordernya itu di kuliner underscore makasar Nama Instagramnya aku taro disini Untuk detailnya juga akan aku taro di description box Mengenai harga, nama-nama produknya Semuanya udah detail aku tulis di description box Biar temen-temen gak usah ngulang pertanyaan yang sama Dan kalian juga bisa langsung tanya aja informasi Kalo harga paketannya itu berapa Karena setelah aku kayaknya agak beda jauh Kalo bisa kalian beli satuan gitu Nah, ini aku belinya disana Kalian make sure aja beli di kuliner underscore makasar Karena dia adalah reseller resminya Inner True Apalagi buat kamu yang ada di kota makasar Jadi biar gampang aja gitu belinya Belum aku review detail Ini aku mau kasih tau ke temen-temen Sobat hitsku Kalau aku lagi gak pakai makeup Kecuali lipstick, sedikit maskara alis Sama juga maskara Karena aku mau kasih tau ke temen-temen Real skin aku seperti ini gitu Aku pakai Inner True Ini kulit aku bener-bener seperti ini Dan setiap review aku Aku berusaha untuk ngasih liat detail kulit aku Biar temen-temen mungkin yang udah subscribe aku dari lama Itu bener-bener tau Kalo perubahan kulit aku tuh kayak gimana aja Bahkan kemarin juga ada yang notice kalo tangan aku udah sedikit lebih cerah Nanti kalo yang untuk tangan aku bakalan review sendiri Cuman kalo untuk muka Semoga kalian juga bisa notice kalo Dari hari ke hari itu kulit aku semakin membaik Dan sebenernya aku review Youtube Aku review skincare banyak itu Goals aku adalah satu Aku berani tampil di Youtube seperti ini Dengan wajah bare face aku tanpa base makeup Karena seperti yang kalian tau video-video aku yang sebelumnya itu semua adalah review foundation Karena jujur aku tuh anaknya foundationan banget Jadi aku tuh kayak gak bisa hidup tanpa foundation Tapi sekarang sedikit demi sedikit aku bisa melepas itu Dan berani menampilkan kulit wajah aku Nih seperti ini Bener-bener se-glowing ini Dan aku cinta banget sama kulit aku yang sekarang So ini langsung aja aku review Inner True-nya Jadi Inner True ini adalah skincare lokal Kalo temen-temen belum tau Dan mereka mengusung slogan Smart skincare with international award winning natural ingredients Jadi Smart skincare for smart people Dan yang paling Buat aku tertarik sebenernya sama Inner True ini adalah Mereka mengusung kalo Skincare itu harusnya beradaptasi dengan kulit kita Bukan kulit kita yang harus beradaptasi dengan skincare Dan aku menurut ya Secara logika Emang bisa gitu ya Tapi setelah aku coba hampir sebulanan ini Aku ngerasa kayak oh oke bisa banget Dan aku mau kasih tau dulu ke temen-temen semua Ini adalah kondisi kulit aku Nah setelah itu aku lagi break out Dan kemudian aku pakai beberapa exfoliator dan lain-lain Tapi itu gak bisa aku pakai dalam jangka waktu yang lama Karena itu emang aku skincare-nya peruntukan untuk beruntusan aku Setelah aku menghilangkan beruntusan aku Setelah bener-bener kayak bersih dagu aku bagian sini Itu aku bingung lagi mau pakai skincare apa yang bener-bener bisa aku pakai tiap hari Dalam jangka waktu yang panjang Karena aku gak mungkin pakai skincare yang untuk ngembatin beruntusan ini Karena dia tidak diberuntukkan untuk penggunaan daily atau penggunaan setiap hari Jadi aku cobalah si Inner True ini Dan alhasil selama aku cobain sebulanan Sedikitpun break out aku gak pernah kembali That's why menjadi alasan aku kenapa merekomendasikan produk Inner True ini untuk temen-temen Selain itu kemarin aku juga treatment di salah satu klinik kecantikan di Kota Makassar Nanti aku juga bakal buat reviewnya Nanti ini kalian bisa temukan di atas sini untuk klik Nah aku habis treatment dari klinik itu Terus aku muncul kayak jerawat di bagian hidung dan di bagian sini Dan pakai Inner True ini dia bener-bener cepat banget ilang Ternyata setelah aku baca-baca kandungan utama dari Inner True yang aku coba ini Itu adalah kandungan tea tree-nya Dan aku emang lebih cocok sama produk-produk tea tree yang ada di skincare untuk ngilangin jerawat Dan aku senengnya karena gak usah pakai lagi produk tea tree terpisah dari skincare aku biasanya Soalnya aku punya serum untuk jerawat Dan aku sebenernya suka banget sama produk itu cuman mager banget Apalagi kalau udah malam, udah capek, maunya cepat-cepat pakai skincare dan di Inner True ini udah ada kandungan tea tree-nya Jadi aku gak usah pakai produk jerawat terpisah gitu Aku mau juga kasih tau ke temen-temen kalau aku itu kulitnya cenderung normal kekering Tapi permasalahan utama aku adalah kulit yang kering dan unhealthy Karena dia bener-bener kayak kering terus Kalau kulit kering kan cenderung keriput itu kayak bisa cepat banget ada penuaan tanda-tanda Apa-apa tanda-tanda penuaan ini? Pokoknya itu cepat banget ada Nah setelah pakai Inner True ini, kalian bisa lihat sendiri Aku gak mau cerita banyak mengenai hasilnya Yang jelas aku pede banget untuk hari ini tanpa base makeup di Youtube channel aku Nah disini aku mau kasih tau ke temen-temen semua produk apa aja yang aku punya Pertama disini aku ada Awakening Cleansing Gel Ini aku pakainya dua kali sehari Tapi emang sih paling enaknya dipakainya pagi hari Karena ini bener-bener gentle banget dan lembut banget untuk kulit kita Inner True Awakening Cleansing Gel ini mengklaim kalau mereka ini bisa mengontrol minyak Membersihkan kotoran dan makeup Aman untuk yang sering banget ceci muka Sama formulanya tuh lembut banget Bebas sabun dan alkohol Nah ini aku biasanya pakai itu paling sering di pagi hari Karena kalau di pagi hari kita kan habis pakai skincare nih malamnya Jadi kita emang butuh sesuatu yang gentle banget di kulit Nah aku biasanya pakai ini Busanya seperti yang kalian lihat Ini bener-bener kayak sedikit banget Bahkan hampir nyaris gak ada busanya Jadi cocok banget untuk kamu yang punya kulit sensitif Ataupun berjerawat Itu cocok banget Karena kalian memang tidak perlu Sabun itu yang Sabun cuci muka itu yang punya banyak banget busa Atau mengandung banyak SLS Karena SLS itu adalah kandungannya yang berbahaya untuk muka Nah biasanya kalau untuk malam hari Aku masih ganti-ganti sih pakai sabun yang lebih apa ya Agak sedikit Ada exfoliatornya kah Ada scrubnya kah Karena kalau malam hari Kita kan habis beraktifitas tuh Seharian Kena polusi dan di bulan lain-lain Menurut aku Apalagi aku kan Anaknya anak kantoran Dan make up-an yang agak sedikit tebal Untuk ke kantor Jadi aku butuh sesuatu yang lebih Ada scrubnya Nah itu gak ada scrubnya Jadi aku prefer untuk pakai ini tuh di pagi hari Cuman aku kalau biasanya Lagi pengen banget pakai ini Aku biasanya campur dengan Exfoliator aku yang bentuknya scrub Jadi aku pakai scrub Lalu aku tuangin ini Dan itu bener-bener gorgeous banget Kalau kalian tau street eye Itu aku biasanya pakai itu Dan aku campur sama ini untuk di malam hari Gitu Opening Cleansing Gel ini juga Direkomendasikan untuk kamu yang sering cuci muka Aku sendiri punya temen yang rajin banget cuci muka Karena dia ngerasa kayak kulitnya tuh gampang banget berminyak Tapi kalau dia sering cuci muka Dia tuh kayak mukanya berasa ketarik Nah ini cocok banget nih Buat kamu yang Kayak ngerasa kayak gitu Kayak udah ada minyak lagi di muka Dan pengen cuci muka terus Kalian pakai ini aja Karena dijamin Ini gak bakal buat muka kalian ketarik Tapi bisa ngilangin minyak berlebih juga Di wajah kamu Jadi sangat recommended sih Untuk cobain ini Dan ini bener-bener aman Sama sekali gak ada breakout atau apapun Selama aku cobain ini Nah selanjutnya disini Aku bakalan pakai lagi Inner True Harmonizing Toner Setelah menggunakan Awkening Cleansing Gel Toner ini berfungsi untuk Membuat pH di kulit kita Jadi lebih balance Atau lebih seimbang Melembutkan Membersihkan Dan juga melembabkan wajah Dan mengontrol minyak berlebih Yang ada di wajah kita Terus Disini sebenernya Untuk produk ini Aku sih suka Cuman Menurut aku Masih agak kurang lembab Untuk kulit kering aku Tapi untuk mengontrol minyaknya Menurut aku dia Oke banget sih Jadi untuk kamu yang punya Kulit yang sensitif Ataupun berminyak Kayaknya ini bakalan bagus banget Soalnya dia bisa bikin Kayak Ngangkat minyak Berlebih di wajah kamu Kayak Dia bener-bener kayak bisa Mengontrol minyak kamu Nah mungkin itu yang membuat Aku agak sedikit Kurang suka Sama produk ini Karena kulit aku kan Bener-bener kering banget Jadi aku butuh Hydrating toner Yang bener-bener Kerasa banget lembabnya Ini bagus Gak ada masalah di kulit aku Cuman akan lebih cocok lagi Untuk kamu yang punya Kulit berjerawat Atau kulit berminyak Aku juga gak Benci sama produk ini Karena dia cocok aja Tapi dari semua produk yang aku coba Toner ini yang menurut aku Ya oke Biasa aja gitu Nah walaupun aku merasa Kayak toner ini Masih kurang lembab di kulit aku Tapi Dia bisa banget Untuk ngangkat Sisa kotoran di Wajah aku Nah itu juga nih Yang buat aku kayak Tetap masih pakai produk ini Karena setelah aku Cuci muka Lanjut Lanjut pakai toner Dia masih bisa Ngangkat Makeup-makeup Atau kotoran-kotoran Yang masih ada Di kulit wajah aku Jadi walaupun kapas itu Kayak keliatannya Udah bersih banget Tapi masih ada Coklat-coklat Di bekas kapasnya Nah that's why Aku masih pakai produk ini Walaupun Rasanya Feelnya itu B aja di kulit aku Tapi di satu sisi Dia bener-bener Bisa ngangkat Sisa kotoran Yang gak bisa dibersihin Sama Pembersih Atau pencuci muka aku Seperti itu Nah yang selanjutnya Setelah menggunakan toner Aku pasti bakalan Pakai yang namanya essence Dari dulu aku tuh Gak bisa lepas dari essence Dan dua produk Yang bakal aku bahas ini Adalah menurut aku Paling juara Dari inner true Karena ini bener-bener Skincare lokal Rasa Korea Beneran Aku kalau beli Skincare Korea itu Kadang mikir ya Soalnya harganya kayak Menguras kantong Tapi Karena ini lokal Jelas aja Harganya Agak sedikit jauh Dari skincare Korea Yang biasanya aku beli Ini adalah Inner true essence of life With Muscle tech Number one Ini bener-bener Gorgeous banget Dan aku tuh suka banget Sama ini Karena dia Sangat-sangat bisa Menghidrasi kulit aku Soalnya seperti yang aku bilang tadi Kulit kering itu Bisa banget Untuk Membuat kulit jadi Lebih cepet keriput Apalagi bagian mata Bagian bawah mata Bagian sini ya Maksudnya Yang liput-lipetan matanya Kayak cepet banget keriput Jadi bagian dahi Di sini Itu banget cepet banget keriput Kayak Sedikit keriput aja Aku langsung kayak shock gitu loh Karena menurut aku kan emang kering Jadi Kalau aku gak mencegah itu Dalam waktu yang cepat Itu bisa banget kelihatannya Nah ini tuh Bener-bener bisa Mencegah yang namanya Penuaan bini Mengencangkan kulit Dan juga Mengencangkan pori-pori wajah Dan juga Sebagai anti-inflammasi Tapi yang paling penting Dia adalah Bisa Mengencangkan kembali Kulit aku Dan juga Pori-pori aku Jauh lebih Mengecil dari Biasanya Dan menurut aku Essence of Life ini adalah Salah satu produk Yang bener-bener Menjaga kulit aku Biar gak kembali breakout lagi Kayak kemarinan itu Dan Untuk teksturnya Dia seperti air Gampang banget Untuk menyerap ke wajah Gak perlu waktu yang lama Dan ini seperti yang temen-temen Lihat Itu kulit aku bisa Jadi lebih lembab lagi Bisa jadi lebih Kencang lagi Dan juga Kenyal juga Nah Ini adalah produk yang Menyelamatkan aku banget Dari tanda-tanda penuaan dini Nah yang selanjutnya adalah All Day Happiness Skin Nutrition Gel Cream Ini adalah produk yang Gorgeous banget Penyelamat aku banget Dan bisa membuat Kulit aku jadi tampak Healthy Glass skin Kayak gini Pokoknya aku suka banget Nah kalau untuk Klaimnya sendiri Mereka mengklaim Ini tuh bisa menutrisi kulit Natural glow Anti blue light Sama melimbabkan kulit wajah Dan aku Yes banget Sama apa yang mereka klaim Gak ada yang melenceng Dari apa yang mereka klaim Karena ini bener-bener bisa Bikin kulit aku jadi kelihatan sehat Dan tampaknya Glass skin gitu So aku suka banget Sama ini Dan Dia juga gampang banget Meresapnya Dan setelah aku baca-baca Semua produk dari Inner True ini Kandungan utamanya itu Adalah Aqua Aqua itu selalu ada di Ingredients yang paling pertama That's why produk ini Mengklaim Kalau mereka cocok untuk Ibu hamil Ibu menyusui Bahkan cowok pun Cocok banget sama semua Skincare dari Inner True Karena emang Mereka bahan-bahannya Yang paling Pertama itu Seperti yang kalian udah liat tadi Itu adalah Aqua Jadi bener-bener ini Produknya gampang Meresap Gampang menyerap Dan juga Selain itu Mereka ada Aloe veranya Ada Kurkuminya Green tea Vitamin C Vitamin B Dan Semua Natural ingredients Mereka itu ada Well Kalau ditanya apakah Aku merekomendasikan produk ini Aku sangat merekomendasikan produk ini Dan kalau kalian pengen beli Kalian cobanya Satu-satu Ya produk Jadi aku waktu cobain ini Aku paling pertama Cobain 3 hari itu adalah Awakening Cleanse Gelnya Setelah aku ngerasa 3 hari Aku gak ada masalah Aku lanjut lagi ke toner Aku lanjut lagi ke Inner True Dan Lanjut lagi ke All Day Happiness Nah setelah itu Aku coba serangkaian semuanya Kenapa aku cobainnya Satu-satu per 3 hari Supaya aku tahu Kalau misalnya ada produk yang gak terlalu cocok Selama aku Aku tahu Oh ternyata ini yang bikin aku gak cocok Ini yang bikin aku break out gitu Tapi Alhamdulillahnya Selama aku mencoba skincare dari Inner True ini Sama sekali gak ada yang cocok Gak ada yang gak cocok Maksud aku Semuanya cocok-cocok aja di kulit aku Dan kalau kalian tanya Produk apa yang harus banget Kamu punya dari Inner True itu Adalah 3 produk ini Yang pertama Essence of Life All Day Happiness Dan juga Alcanic Cleansing Gel Kalau untuk tonernya Seperti yang aku bilang Aku be aja sama produk ini Karena Aku bisa dapet produk yang lebih Melembetkan lagi Untuk tonernya Cuman Buat kamu yang rajin banget Pake makeup Dan pengen banget Toner yang kayak Bisa ngangkat Produk makeup Atau sisa kotoran di wajah kamu Ya Si harmonizing Harmonizing tonernya ini Juara banget Untuk ngangkat Sisa kotoran di makeup Sisa kotoran di wajah kamu Gitu Ya Segini dulu videonya Semoga bermanfaat Dan buat temen-temen yang ada di kota Makassar Mungkin kamu pengen Beli produk-produk ini Atau pengen coba Atau pengen langsung sentuh produk ini Kalian bisa datang aja Langsung ke Mall Pippo Tanggal 24 Sampai tanggal 27 Oktober ini Karena lagi ada Event TGIF Market Aku juga bakalan ada disana Di tanggal 26 Dan kalian bisa langsung Kunjungi bootnya Inner True Di depan Max Covey Well Segini dulu videonya Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa klik like-nya Comment di bawah Dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya Bye